Intro Saudara pembobol toko handphone Fajar Store di Jalan Delima, Panam, Kota Pekanbaru Diringkus Polisi di Aceh Tersangka dihadiahi polisi 3 timah panas tepat di kakinya Kurang dari sepekan, Tim Jembalan Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Dibantu Jatang Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dario Berhasil meringkus pelaku pembobolan toko handphone Fajar Store yang berada di Jalan Delima Kelurahan Topik Godang, Kecematan Bina Widya, Pekanbaru Tersangka diketahui berinisial MS 39 tahun Warga Jorong Teratak Batung, Kelurahan Padang Lawe, Kecematan Kotoh 7, Provinsi Sumatera Barat Tersangka diringkus polisi saat berada di kampung halamannya di Malaboh, Aceh Barat Terungkapnya aksi pencurian yang dilakukan tersangka MS setelah polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan serta analisis kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi pencurian Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka MS dengan 3 tembakan di kaki karena melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan Sebelumnya dalam aksi pencurian yang dilakukannya tersangka berhasil mengambil sebanyak 51 handphone di toko Fajar Store Dan dari pengembangan yang dilakukan, polisi berhasil mengumpulkan barang bukti hasil pencurian sebanyak 18 handphone yang ada pada tersangka maupun yang telah dijual Yaitu inisial MS, Mages, Diki Lahir di Kuala B, tanggal 27 Juni 1984, umur lebih kurang 39 tahun Pekerjaan tidak ada Kemudian untuk alaman IKTP di sejunjung Provinsi Sumatera Barat Namun domisinya di Aceh Barat Di daerah mana? Malabu Malabu ya Dan untuk barang bukti pada saat kejadian itu ada lebih kurang 51 Namun saat ini yang sudah diberhasil diamankan oleh tim pada saat melakukan penangkapan di Aceh itu ada lebih kurang sekitar 16 Kemudian tim melakukan pengembangan lagi di Pekerjaan Baru ada dua orang Ada dua handphone Dua handphone berarti sekarang ini 18 Ini kurang 18 handphone ya Selama dalam pemeriksaan tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolresta, Pekanbaru Ahalaila Isnin melaporkan